Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning Muslim Kids Good morning Pak How are you today? Alhamdulillah Excellent, wonderful, fantastic Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita masih diberikan Kesehatan Sehingga kita bisa mengikuti Untuk pembelajaran hari ini Di hari Senin Hari pertama teman-teman melakukan Aktivitas pembelajaran Secara online Tidak apa-apa Walaupun kita secara online Tetapi teman-teman harus tetap Semangat Harus tetap rajin belajar Di rumah Karena insya Allah Untuk pembelajaran online ini Tidak menetap Artinya kita masih Insya Allah nanti akan Bisa tetap muka Untuk pembelajarannya Kalau sekarang Belum bisa Tetapi teman-teman tetap harus Berselamat Have you had your breakfast All students? Ya Yes What do you eat this morning? Ya Tentang goreng Tentang goreng Tentang goreng Tentang goreng Alhamdulillah Anything else? Tidak Alhamdulillah ya Jika semua teman-teman Sudah sarapan Berarti teman-teman hari ini Sudah mempunyai Energi ya Untuk mengikuti Pembelajaran hari ini Coba papar Test dulu semangatnya Semangat Pagi 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 Alhamdulillah ya Sudah bersemangat Insya Allah teman-teman Bisa Mengikuti pembelajaran hari ini Dengan baik Ya Oke All students Before we start our study We will pray together We will pray and will be fine I have the hands of mine As the speaker and the light I have the one as the other We will pray and will be fine Let's pray before study Bismillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah만 하�lah Allah, tanggalkanlah ilmu kepada aku dan karunia aku ke paham oke all students sebelum kita lanjut ke materi baru untuk hari ini kita akan review dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya apa yang teman-teman ingat dari pembelajaran kita minggu lalu di hari Jumat do you remember? tematika tematika di tematik ya karena kita sangat tematik di tematik hari Jumat kita sudah mempelajari tentang apa saja teman-teman tidak belajar tentang organ kenapa? kita belajar tentang kita belajar tentang mahasisim maritif maritif timbi 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 ayo bukunya dibaca lagi atau tidak? tunggu apa oh no kita sedang mempelajari tentang simbiosis apa yang kita belajar tentang simbiosis? ada simbiosis simbiosis suatu kayak apa ya kayak venom gitu simbiosis adalah hubungan antara dua mahluk hidup yang rat kaitannya ya siapa yang masih ingat ada berapa simbiosis yang sudah kita pelajari? tiga 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 apa saja? ada simbiosis parasistisme ya simbiosis parasistisme and then simbiosis mutualisme mutualisme oke and the last is simbiosis komensalisme ya that's right good job Sudan ya jadi ada simbiosis mutualisme komensalisme dan parasistisme contoh dari simbiosis mutualisme itu kegiatannya pada saat apa? hubungan antara pohon mangka dan benalu kalau yang mutualisme yang mutualisme ini yang saling menguntungkan contohnya apa? hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya belum kalau itu mas komensalisme kalau yang ya lupa mutualisme apa? yang saling menguntungkan burung jalak dan kerbau iya betul contoh dari simbiosis mutualisme adalah burung jalak dan kerbau yang mana dua-duanya saling diuntungkan kerbau mempunyai kutu kutu itu adalah makanan burung jalak ketika kerbau mempunyai kutu dia tidak nyaman tapi ketika ada burung jalak yang memakan kutunya kemudian bisa mengurangi kutu yang ada di kerbau dan itu saling menguntungkan kemudian yang komensalisme hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon mangga bisa ya komensalisme itu artinya hanya satu yang diuntungkan tetapi yang satu lagi tidak dirugikan tetapi tidak menguntungkan juga contohnya yang tadi disebutkan oleh hayru yang disebutkan oleh hayru itu hubungan antara pohon mangga pohon mangga dan tanaman anggrek ya pak bertanya dari hubungan itu siapa yang merasa diuntungkan anggrek anggrek kenapa pohon anggrek karena pohon anggrek bisa dicaput karena dia bisa menumpang hidup ya di pohon lain tetapi pohon yang ditumpanginya itu tidak tidak rugi ya tidak merasa dirugikan artinya biasa saja tidak ada keuntungan tidak dirugikan juga itu tentang simbiosis komensalisme yang selanjutnya adalah simbiosis parasisme 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 jahat ada contohnya apa diuntungkan hubungan antara pohon pohon mangga dan tanaman benar iya berlimpik contohnya itu ya bisa pohon benalu pohon mangga dengan tanaman benalu siapa yang merasa diuntungkan benalunya kenapa benalu bisa hidup di tanaman tersebut dan bisa seperti apa ya tunggu pak dan 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 apa ya dan menghisap dan menghisap makanan yang ada pada pohon mangga tersebut kemudian yang dirugikan siapa tadi yaitu pohon mangga kenapa karena dia zat makanannya dihisap oleh pohon atau tanaman benalu tersebut sehingga jika dihisap terus-menerus lambat laun pohon manganya akan mati ya itu tentang tiga simbiosis yang sudah teman-teman pelajari kemudian teman-teman juga sudah mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan siapa yang mengetahui apa perbedaannya perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan siapa yang siapa yang tahu makanan itu lebih dikit kalau jaring-jaring makanan itu lebih besar seperti apa makannya ada tiga atau dua terima kasih hayrul coba halafi boleh diulang halafi tadi boleh diulang perbedaan jaring-jaring makanan dan tantai makanan menurut halafi kalau jaring-jaring makanan itu konsumennya itu dikit terus tetapnya itu cuman gak terlalu banyak terus kalau rantai-rantai makanan itu banyak banget Pak konsumennya terus produsennya juga lebih dari satu halafi terbalik sayang ya itu yang lebih yang lebih sedikit itu rantai makanan yang lebih banyak konsumen ataupun produsennya lebih dari satu itu di jaring-jaring makanan jadi jaring-jaring makanan itu lebih kompleks ya teman-teman ya rantai makanan itu hanya satu produsennya ya kemudian hanya dimakan oleh satu hewan atau satu makhluk hidup tidak dua tidak tiga tetapi pada jaring-jaring makanan itu makhluk hidupnya bisa memakan lebih dari satu makhluk hidup contohnya kemarin ada apa namanya tumbuhan yang dimakan oleh ulat kemudian dimakan juga oleh belalang kemudian bisa dimakan oleh tikus juga ya itu kan lebih dari satu itu disebut jaring-jaring makanan ya jadi jaring-jaring makanan itu lebih kompleks lebih banyak ya produsennya kemudian konsumennya itu tentang perbedaan antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan siapa yang masih ingat tadi pengertian produsen atau dan konsumen produsen adalah makhluk hidup yang memproduksi makanannya sendiri contoh produsen pada rantai makanan adalah siapa tumbuhan ya contoh produsen pada rantai makanan adalah tumbuhan kenapa karena 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 dia karena dia dia itu yang konsumen itu di rantai makanan itu harus yang produsen ya itu gak ada yang dia itu membuat makanan itu sendiri kipa iya betul ya yang disebut proses apa halafi fotofintesis betul good job ya jadi produsen itu diperankan oleh tumbuhan ya kenapa tumbuhan karena hanya makhluk hidup itu hanya dia hanya tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotofintesis yang salah satu apa namanya bantuan utamanya adalah cahaya matahari ya karena hewan dan manusia itu tidak memproduksi bukan manusia ya tapi hewan itu tidak bisa memproduksi makanannya sendiri ya kemudian ada disebut hewan yang berfungsi sebagai atau berperan sebagai konsumen konsumen itu apa konsumen itu kebalikannya dari produsen kalau produsen bisa memproduksi makanannya sendiri berarti kalau konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat atau menyediakan makanan sendiri ya tidak bisa membuat makanan sendiri jadi dia harus memakan si produsen yang sudah ada ya hasil dari produsen kemudian ada lagi dekomposer atau pengurai ya pada rantai makanan itu oke now we will continue our materials please open your thematic book two page 106 160 100 thousand dollar finish boleh buka bukunya di halaman 106 kita hari ini akan mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem ya yang mana teman-teman ketahui bahwa keadaan suatu ekosistem itu tidak mungkin sama dari waktu ke waktu ya pasti ekosistem itu mengalami perubahan baik ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih buruk ya contohnya disini ya ada gambar apa teman-teman di halaman 106 ada gambar orang yang membuang sampah ke aluran sungai dan ada orang yang memotong pohon sembarangan ya kira-kira itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak baik tidak baik dia membuang sampah dan menabang pohon harusnya ke itu ya ya harusnya ini apa namanya perbuatan ini ya yang tidak patut untuk ditiru ini perbuatan yang tidak boleh dicontoh ya karena ini dapat menimbulkan hal-hal yang negatif ya baik itu berupa bencana alam ataupun berbagai penyakit ya kemudian ini apa namanya ada orang yang membuang sampah dikali harusnya membuang sampahnya itu pada tempatnya ya ini kemudian ada penebangan pohon secara liar ya kalau penebangan pohon secara liar itu tentu tidak diperbolehkan ya jika ingin menembang pohon itu harus dengan sistem tebang pilih juga ya artinya teman-teman memilih pohon yang sudah tua yang sudah memiliki kualitas ya kalau misalkan pohonnya masih muda kemudian ditebang itu hanya sia-sia ya karena kualitas pohon yang muda itu berbeda dengan kualitas pohon yang tua kemudian diharapkan setelah menebang pohon harus dilakukan kegiatan apa teman-teman setelah menebang pohon agar tidak terjadi bencana harus melakukan apa setelah menebang pohon penanaman kembali disebut proses apa re boi sasi ya reboisasi itu apa teman-teman reboisasi adalah jika kita memotong satu pohon kita tanam satu pohon lagi ya jika kita sudah menebang pohon maka pohonnya harus ada yang menggantikan ya agar apa keseimbangan alamnya itu tetap terjaga keseimbangan ekosistemnya itu nanti tidak terlalu parah ya karena kalau melakukan penebangan pohon secara liar kemudian tidak dilakukan reboisasi apa yang akan terjadi teman-teman bumi botak botak ya hutannya bisa menjadi gundul kemudian jika hutan sudah gundul apa yang akan terjadi manfaat atau bencana alam bencana alam bencana alam seperti apa banjir kemudian banjir banjir bisa longsor longsor juga bisa disebabkan dari gundul nya hutan oleh karena itu kita harus menjaga 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 hutan kita kemudian salah satu dampak yang bisa ditimbulkan dari penebangan liar adalah berkurangnya ekosistem dari makhluk hidup contohnya kan teman-teman sudah mengetahui ada hewan-hewan yang hidup di berbagai tempat salah satunya hutan termatis ketika hutan tersebut dimisalkan gundul dan tidak dilakukan reboisasi termatis ekosistem yang berada pada hutan tersebut menjadi hilang atau tidak ada kemudian proses rantai makanannya pun tentu yang terjadi pada ekosistem hutan itu bisa saja tidak ada bisa saja hilang rantai makanannya karena apa namanya hewan-hewan pada ekosistem tersebut tidak bisa mendapatkan makanan-makanan yang harusnya ada pada ekosistem hutan kemudian kalau misal apa namanya disini tadi kita sudah menyebutkan ya akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ini penebangan hutang secara liar kemudian sekarang yang membuang sampah kira-kira apa yang terjadi ketika banyak orang yang membuang sampah di sungai apa yang terjadi pada ekosistem sungai aku tahu Pak apa yang tersebut akan tersumbat dan akan terjadi banjir ya itu untuk salah satu dampaknya ya kalau misalkan dampaknya untuk ekosistem tersebut kira-kira apa ekosistem sungai kan ada akan tidak bersih lagi dan ikan-ikan yang tinggal di sungai tersebut akan baki ya bisa ya karena sampah-sampah itu mengandung racun hal-hal yang tidak apa tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup yang ada di sungai ya kemudian bisa mengotori juga kemudian tentu ekosistem yang ada pada sungai itu bisa terganggu ya bisa terjadi ketidakseimbangan ya ekosistem yang ada di sungai ya kemudian tentu ada akibatnya untuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem ini dua ekosistem ini antara hutan dan sungai tentu ada akibatnya ya bisa saja salah satu makhluk hidup itu tidak mendapatkan makanan ya entah itu dari konsumen tingkat satunya atau dua ataupun seterusnya ya kemudian bisa juga makhluk hidup pada jaring-jaring makanan tidak mendapatkan makanan dengan sesuai tidak sesuai ya oke go to the next page ada tentang perubahan jaring-jaring makanan coba Arya please read the text to page 107 oh iya pak perubahan dalam jaring-jaring makanan alam senantiasa berubah setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain pada musim hujan ketika tumbuh subur tanaman padi pun tumbuh subur meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi misalnya tikus sawah peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya yaitu ular sawah ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain misalnya burung ulang oleh karena itu jumlah populasi burung ulang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya terima kasih nah disini tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan jadi jaring-jaring makanan ini teman-teman lebih kompleks daripada rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini terdapat lebih dari bisa lebih dari satu produsen jadi tidak hanya satu kemudian makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan ini bisa memakan lebih dari satu makhluk hidup jadi bisa memakan dua atau bisa memakan tiga makhluk hidup juga pada jaring-jaring makanan kemudian nah disini tentu alam itu senantiasa berubah kenapa bisa berubah bisa saja karena salah satunya faktor alam itu sendiri kemudian bisa saja karena faktor manusia faktor manusia itu dari kegiatan manusia itu sendiri ya teman-teman tentu pasti sudah sering melihatnya ya perubahan alam yang dirubah oleh manusia menjadi apa teman-teman misalkan yang tadinya banyak sekali apa namanya tempat-tempat yang dapat menyediakan banyak oksigen kemudian dirubah oleh manusia menjadi tempat pembangunan baik itu perumahan ataupun tempat-tempat lainnya ya sehingga mengurangi banyak sekali ekosistem atau tempat-tempat untuk menyedia oksigen ya itu karena karena pohon-pohonnya ditebang Pak jadinya gitu ya itu tentu bisa menyebabkan perubahan alam kemudian perubahan ekosistem juga ya nah disini disentuh masih enak walaupun ada mall satu itu gede tapi yang penting itu pohonnya wah ya tentu apa namanya harus tetap diseimbangkan ya dengan keadaan kemudian setiap maluk hidup di alam juga akan berubah ya tentu ya namanya maluk hidup pasti dari waktu ke waktu akan berubah hari ini misalkan masih ada belum tentu misalkan beberapa bulan lagi masih ada ya kemudian perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain itu tentu ya contohnya disini ketika musim hujan ada tumbuhan-tumbuhan yang subur kemudian tanaman padi pun subur nah pada ekosistem sawah siapa yang memakan padi atau tumbuhan padi pada jaring-jaring makanan atau rantai makanan hewan hewan apa yang memakan tanaman padi yaitu tikus ya tikus merupakan hewan yang berperan sebagai konsumen pada rantai makanan tikus ini memakan tumbuhan padi ya kemudian meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi ya misalnya itu tikus ya kemudian tentu peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya jadi jadi ketika ada satu makhluk hidup yang bertambah banyak contohnya misalkan padi ya dia akan tumbuh subur dan makin banyak ketika misalkan musim hujan kemudian otomatis hewan yang menjadi konsumen yang pemakan makhluk hidup tersebut akan meningkat ya dan seterusnya oke paragraf kedua silakan halafi halafi suaranya diunmud dulu oh iya pak rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dan rantai makanan tersebut tetap benar penyusunan penyusunannya ada nanti nanti pak aku nanti ya rantai makanan sebagian sebagian rantai makanan sebagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap benar rantai makanan di sawah akan terus terbentuk sama makhluk hidup penyusunannya ada jika ada jika salah satu dari penyusunan rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor penyusunan rantai makanan lain akan terganggu jika ada padi pikus sawah akan kelaparan ulang sawah pun semikian sehingga berlangkut kesulitan mendapatkan makan rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ulang sawah yang seharusnya memang sehat pesawat ternyata memang seorang lain misalnya anak ayam yang dipelihara manusia terima kasih nah disini bahwa teman-teman rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan ya tentu kalau rantai makanan itu lebih sedikit ininya ya malah hidupnya kalau pada jaring-jaring makanan itu lebih kompleks kemudian rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada jadi kalau misalkan di ekosistem sawah itu kan yang sudah teman-teman ketahui ada padi kemudian tikus kemudian tikus dimakan oleh apa tikus dimakan oleh ular ular dimakan oleh ulang jadi selama makhluk-makhluk hidup tersebut masih ada pada ekosis sawah otomatis jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan itu tidak akan terganggu ya rantai makanannya tetapi kalau salah satu dari makhluk hidup itu sudah tidak ada atau sudah punah itu tentu akan terganggu rantai makanannya proses makan dan dimakannya itu pasti akan terganggu contohnya misalkan tidak ada hewan ular kira-kira apa yang terjadi ketika pada rantai makanan makhluk hidup ular itu sudah tidak ada kira-kira apa yang terjadi ular itu kan konsumen tingkat dua ular memakan apa ular memakan tikus otomatis ketika ular tidak ada maka populasi tikus akan semakin banyak atau semakin berkurang banyak kenapa karena tidak dimakan makan iya betul karena pemangsanya tidak ada begitu pun dengan hewan burung elang kalau burung elangnya sudah tidak ada otomatis populasi ular akan semakin banyak atau hewan ular akan semakin banyak karena dia tidak dimangsa oleh burung elang paragraf terakhir boleh bintang elang iya pak yang mana pak paragraf ketiga jika salah satu jika salah satu rantai makanan terganggu jaring-jaring makanan pun akan terganggu perubahan perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti hal itu disebabkan perubahan tersebut berlangsung lambat perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan bencana alam pencemaran lingkungan kebakaran atau bahkan pemanasan global alam biasanya akan mengakibatkan ganggunya jaring-jaring makanan diantara perubahan-perubahan tersebut pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan terima kasih Bintang nah disini teman-teman tadi yang seperti sudah Pak Pak jelaskan jika salah satu rantai makanan terganggu jaring-jaring makanan pun akan terganggu ya kemudian perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan bahwa teman-teman dalam ekosistem ini tentu sering terjadi perubahan-perubahan ya baik yang secara alami maupun yang diakibatkan oleh manusia ya kemudian tentu disini yang alami itu seperti apa bencana bencana alam ya kalau yang alami contohnya bencana alam kemudian pencemaran lingkungan kebakaran atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggu jaring-jaring makanan ya itu tentu jika alam berubah kemudian pasti ekosistem pun akan berubah ya kemudian akan memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan ya tentu jika pada jaring-jaring makanan apa namanya makhluk hidupnya itu ada yang tidak ada otomatis akan sangat terganggu ya karena pada rantai makanan itu saling ketergantungan antara konsumen tingkat satu ke konsumen tingkat dua ataupun ke produsennya itu sangat ketergantungan ya oke go to the next page go to the next page ayo berlatih coba teman-teman sekarang Pak Bar minta tadi berdasarkan apa namanya pacaan yang tadi dari tiga paragraf Pak Bar kasih waktu untuk teman-teman tiga menit untuk membuat pertanyaan ya kemudian harus diketahui jawabannya ya sekarang teman-teman boleh baca kembali kembali kemudian membuat pertanyaan ya minimal satu pertanyaan dan jawabannya harus teman-teman ketahui ya Pak Bar itu alaman berapa alaman seratus tujuh tekstnya ya yang tadi bintang baca salah satunya salah satu paragrafnya ada tiga paragraf silahkan buat pertanyaan bisa menit ya sekarang ya dari sekarang jawabannya itu yang paragraf satu doang ya satu dua tiga silahkan boleh dari pertanyaan paragraf satu paragraf dua atau paragraf tiga menggunakan kata tanyanya ya kata tanyanya boleh di depan boleh di tengah ataupun boleh di belakang bisa menggunakan kata apa iya Pak dimana kemudian kapan bagaimana kenapa ya oke dua menit lagi untuk membuat satu pertanyaan saja beserta jawabannya ya dua menit form equation ok 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 Terima kasih. 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 Amza. Terima kasih. 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 pilihkan gambar properti apa saja yang digunakan pada tari merah ada yang di bagian kepala ada yang di bagian badan sama di bagian bawah kira-kira menurut teman-teman dia yang sedang ini ini topi raja yang di atas paling kepertinya apa saja yang di tangan itu yang kayak sayap itu selendang terus yang disini tuh baju adat kasung bakal ya jadi yang pertama kita lihat dari kepala di kepalanya ada apa itu kayak seperti mah mahkota ya nah jenis mahkota yang biasanya dikenakan penari merah disebut dengan siger ya mahkotanya itu disebut siger ya jadi pertama itu properti yang digunakan pada tari merah adalah mahkota kemudian yang kedua lihat coba perhatikan di telinganya ada properti atau tidak ada 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 ya di telinganya itu penari merah menggunakan hiasan telinga yang bila diperhatikan mirip ornamen pada kostum pewayangan ya ornamen ini mempunyai corak dan pernik seperti hiasan mahkota kemudian hiasan lainnya yang ada di kepala adalah hiasan ada juga sanggul ya di bagian belakang rambut penari akan diberi aksesoris yang disebut garuda mungkur itu ya jadi di kepala itu disini ada ada tiga yang pertama mahkota kemudian hiasan di telinga sama hiasan sanggul yang ada di rambut kemudian ada di bagian badan properti yang digunakan yaitu penutup dadak kemudian ada apok apok itu bagian leher penari yang ditutupi ya apok itu berbentuk panjang dan melingkar teman-teman lihat di bagian leher ya itu disebutnya apok ya dia bagiannya panjang dan melingkar kemudian apok berbentuk mirip paling yang digunakan penari untuk menutupi leher hingga dada ya disitu teman-teman bisa lihat kemudian ada lagi di bagian badan yaitu sayap ya jadi penari merak menggunakan properti di bagian badan salah satunya adalah sayap ya berbeda dengan tari lain yang menggunakan selenda pada tarian merak ini kain dibuat sedemikian rupa sehingga mirip sayap ya jadi kayak sayap ini terbuat dari kain ya ini merupakan salah satu ciri khas atau ciri utama dari kostum penari merak kemudian kalau di bagian bawahnya itu ada aksesoris ini ada rok ya yang aksesorisnya motifnya itu serasi dengan bagian atas selain itu di kaki penari juga ada gelang dan kilat bahu sebagai aksesoris pendukung yaitu berbagai properti yang digunakan pada tari merak tadi apa ada properti apa saja teman-teman coba tolong sebutkan coba hayro tadi properti apa saja propertinya ada ada rok ada rok kemudian ada lagi ada rok ada rok kemudian ada lagi ada ya tadi sayap sudah kemudian ada hiasan linga kemudian ada hiasan sang sanggul ada hiasan rambut ya kemudian teman-teman ini pastikan tadi di ini ya diingat atau dihafalkan properti apa saja tadi yang digunakan pada tari merak ya oke teman-teman untuk latihannya ini saja tiga soal di halaman 111 ya ini sebutkan beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem tadi kita sudah membahas bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ekosistem itu berubah ya teman-teman silahkan di jawab kemudian yang kedua sebutkanlah kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem jadi disitu kegiatan manusia ya yang bisa menyebabkan perubahan ekosistem kira-kira aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan manusia terjadi apa terkait terjadinya perubahan dalam ekosistem nah yang ketiga pertanyaannya tadi ya beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem kemudian perubahan mana yang paling sering terjadi di sekitarmu kira-kira apa ya ini saja latihannya nanti teman-teman kalau sudah selesai boleh dikirimkan ya kalau tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini sudah cukup teman-teman kita bertemu lagi 9.40 ya untuk bahasa Inggris ya pastikan teman-teman tetap semangat ya belajarnya ya kemudian tugasnya silahkan dikerjakan semoga akan secepatnya kita kembali belajar di sekolah ya tetap jaga kesehatan juga ya teman-teman ketika di rumah terima kasih